hai oke guys untuk pertemuan kali ini ya saya ingin memberi tahu caranya memakai koultures battery drill atau orang biasanya memanggilnya sis atau orang biasanya memanggilnya battery drill ya untuk permulaan kita belajar cara memasangnya ya masanya ini masanya kita harus melihat ini ya ini ini slotnya kan ada di sini ini antar posisi baterainya ini konektor baterainya kita masukkan ingat guys ini adalah locknya ya guys yang ini sama yang ini adalah locknya ya jangan salah untuk memasukkan oke masukkan test lampunya terus hidup guys oke ya kalau mencabutnya baterainya jangan asal di tarik gini aja kalau ditarik begini nanti itu locknya rosak tapi nanti kalau punya rosak kalau dipasang nanti ini tampak lepas kalau dibuat kerja nanti caranya mencabut ini harus ditekan dulu guys yang ini dan ini ditekan dulu yang ada locknya tadi ini guys yang ditekan ini dan ini ditekan terus ditarik gitu ya nanti bisa mengendurkan sendiri bisa lepas guys tengok ya guys lihat kalau ini dibusingkan ke kiri nantinya begini ini menjadi besar yang ini menjadi besar kalau di yang ini ditekan ini ditahan nanti ini mengencangkan jadinya kecil ya tujuannya itu untuk merekatkan ini ya supaya nanti kalau mengencangkan dan mengembangkan screw tidak lepas oke kita pasang dulu ini ditahan terus ini di pencet pilih yang kiri oke kita masukkan terus kita kencangkan yang ini ke kanan terus kita tekan oke kalau yang ini telan nih ini kan ada nomornya yang ini ada nomornya yang ini ada nomornya 10 yang terlalu putar lagi ada 123 sampai ini 123 sampai 18 lalu yang ini juga kecepatan guys yang ini dipilih dua ini cepat tapi yang satu ini cepatnya tidak terlalu cepat oke kalau yang satu sampai 18 ini ada nomornya ini ada nomornya ini ada nomornya ini adalah kuatan untuk yang kuat dan yang kalau biasanya kita medan nya ya untuk mengencangkan screw benda yang lembek itu jangan kuat kuat nanti tembus rusak nanti yang kita screw tapi yang keras nah milik setelahnya yang kuat ini setelahnya yang kuat dipilih oke ini ini pemindahan tadi skru sama ini kan yang ini pegangan tadi untuk ditahan yang ini setelan setelan untuk kuat atau enggaknya pada medan nya yang kita menampil screw yang ini kecepatan lalu satu kecepatan rendah kedua kecepatan tinggi yang ini penggerak ini skru nya yang ini ini lampunya untuk biasanya itu medan nya ada yang gelap ini bertujuan untuk senteran menentri skru nya biar nanti kita mikro enggak celewah-celewah guys untuk yang lainnya oke yang ini yang ini ditekan untuk mengencangkan skru kalau yang ini pusingnya ke kiri ngupengnya ke kiri guys muternya itu untuk mengandorkan skru ya oke oke guys saya memberitahu ini supaya semuanya itu tahu guys mau perum perempuan maupun laki-laki maupun anak-anak dewasa tua semuanya tahu guys ini karena supaya kalau menjumpai halper ini kita bisa menggunakannya ini enggak bingung oke untuk video ini sampai sini dulu kita jumpa di lain-lain video lain dan terima kasih ya guys udah kasih kan jangan lupa subscribe bye bye